Pemirsa sementara itu Gubernur Kalsel Sabirinur mengimbang seluruh petani padi di provinsi ini ikut mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saat panen petani diminta tidak meninggalkan begitu saja batang padi agar meminimalisir pemicu titik api saat musim kering. Menghadapi musim kemarau, antisipasi serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan semua pihak, termasuk pemerintah provinsi Kalsel. Gubernur Kalsel Sabirinur menghimbau seluruh petani di Banua agar ikut mengantisipasi terjadinya karhutlah saat syukuran panen padi di desa Tajau Landung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar akhir pekan lalu. Kepada para petani, peman Birin meminta saat panen memotong padi tidak menyisakan batang yang cukup tinggi. Karena di musim kemarau, sisa batang pohon padi yang terlalu tinggi dinilai akan mudah terbakar. Ini di kanan kematan selatan agar ketika memanennya sampai ke batang bawah memotongnya sehingga ini sangat terkenal sekali pada saat musim kemarau ini menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Jika kita sama-sama insya Allah tidak akan terjadi kebakaran punah. Karena dampaknya kalau sudah terjadi kebakaran lagi besar, ini dampaknya buat kita semua. penyakit dan asapnya dan darah juga bisa terganggu. Jadi mari kita semua sama-sama mengepung asap. Di sela syukuran panen padi ini, peman Birin menggelar kuis berhadiah sepeda dan alat semprot pesticida. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun berebut untuk menjawab pertanyaan dari peman Birin. Pertanian padi di desa Tajau Landung ini bagian dari program Selamatkan Rawah Sejahterakan Petani atau Serasi Kementerian Pertanian. Di Kalsel, program Serasi dilaksanakan di lahan seluas Rp120.000 di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala. Dari Kabupaten Banjar, Deni M. Yunus, AINIS melaporkan.